Kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya kembali muncul melalui video amatir untuk melakukan teror terhadap masyarakat sipil. Dalam video amatir, KKB pimpinan Egyanus Kogoya itu terus melakukan gangguan terhadap masyarakat sipil dan aparat keamanan di Ibu Kota Kabupaten Duga, Kenayam, Papua. Meski saat ini situasi di Kabupaten Duga relatif aman, namun warga Duga saat ini masih mengungsi di Wamena, Mimika, dan Lani Jaya. Mereka takut dengan teror yang masih kerap dilakukan oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya seperti membakar fasilitas umum dan ancaman pembunuhan. Bupati Duga, Namia Guijangge, mengakui aksi teror yang sering dilakukan oleh KKB pimpinan Egyanus Kogoya telah menghambat pembangunan di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Duga. Meski demikian, Namia meminta masyarakat tetap harus tenang dan jangan panik. Membunuh orang, kemudian menembak pesawat dan lain sebagainya itu susah salah besar. Sehingga saya harap supaya tidak boleh ada gangguan pesawat, saya mau berkembang, saya mau membangun daerah ini. Keluar masuk saya, pegawai negeri, kemua, masyarakat ini bebas keluar masuk pelayanan KKB Timika, ke Wamena. Tidak boleh ada penembakan-penembakan terhadap pesawat, kemudian tidak boleh ada gangguan-gangguan masuk di ibu kota lagi.